Kota kuno Al-Ula yang terletak di Provinsi Madinah, Arab Saudi, kini jadi destinasi wisata yang populer, karena punya banyak keunikan dan sangat bersejarah. Tapi tau gak, Al-Ula dijuluki sebagai kota terkutuk, sehingga Nabi Muhammad pun tidak mau lewat di kota ini. Yuk simak penjelasan videonya sampai selesai, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Al-Ula, dulunya adalah tempat yang dikutuk Allah, karena kaumnya yang sombong dan bersifat angkuh, tapi kini menjadi tempat wisata yang populer di Arab Saudi. Kota ini kini sudah dijadikan sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 2008, dikenal juga sebagai Madain Saleh atau Hegra, kotanya kaum samud. Dikisahkan bahwa kaum samud ingkar kepada Allah SWT dan tidak patuh dengan Nabi Saleh yang diutus kepada mereka, akhirnya kaum samud dikutuk hingga binasa. Nah, kaum samud ini dilenyapkan dari muka bumi, akan tetapi Allah meninggalkan sisa-sisa peradaban mereka dengan perkotaan kuno yang unik. Kota kuno inilah yang dinamakan Al-Ula, yang sekarang menjadi tempat destinasi wisata populer di Arab Saudi. Di balik kisahnya tadi, Nabi Muhammad SAW dalam riwayat disebutkan enggan melewati Al-Ula dan melarang para sahabatnya memasuki kawasan tersebut. Masyarakat Arab pun meyakini Madain Saleh atau Al-Ula, yang merupakan tempat yang sangat terkutuk dan angker, karena Allah pernah membinasakan kaum samud di kawasan itu. Selain ahlak kaum samud yang buruk, kaum ini juga menolak ajaran Nabi Saleh alaihi wasalam. Karena, kaum samud merasa hebat dan dikenal sebagai kelompok yang sukses dalam bercocok tanam, beternak hingga membangun arsitektur bangunan. Untuk itu, mereka merasa paling hebat, sehingga dengan mudahnya merendahkan kaum lainnya. Tak hanya itu saja, gaya hidup samud selalu diliputi oleh kegiatan maksiat seperti foya-foya, mabuk, berzina, hingga melakukan tindak kejahatan. Hingga pada akhirnya, Allah menurunkan Nabi Saleh untuk menuntun dan mengajak kaum samud ke jalan yang benar, bahkan tertulis dalam Al-Quran Surat Hud ayat 61. Yang artinya, Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Allah, Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya, sesungguhnya, Tuhanku sangat dekat dengan rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya. Sebagian kecil kaum samud ada yang menerima ajaran Nabi Saleh, tapi sebagian besar masyarakat yang berkedudukan tinggi dan kaya tetap menolak ajarannya, mereka menganggap omongan Nabi Saleh hanya omong kosong belaka. Tapi sayangnya, seruan Nabi Saleh itu mereka hiraukan, sehingga akhirnya Allah murka dan membinasakan hingga mengutuk Madain Saleh sebagai tempat paling dilaknat Allah. Nah, maka dari itu, tempat ini sangat dibenci Rasulullah, sehingga Nabi Muhammad pun melarang para sahabat dan pengikutnya untuk melewati kota ini. Namun uniknya, kini Al-Ula atau Madain Saleh resmi dijadikan kawasan industri wisata di Arab Saudi, bahkan Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNWTO menyebutnya sebagai desa wisata terbaik di tanah gurun pasir tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.